Rahasia bintang berkabut adalah hal terpenting bagi Kaisar Dewa Jiuyang. Di kedalaman kehampaan, Kaisar Dewa Jiuyang sibuk mempelajari bintang abu-abu. Dia telah menghabiskan ratusan tahun kerja keras dan tidak dapat melepaskan diri darinya. Tetapi Jitiansing telah menganalisis dengan cermat bahwa kemungkinan ini pada dasarnya nol. Kalau begitu, Kaisar Dewa Jiuyang pasti bisa menyapu seluruh bidang bintang, membunuh Raja Dewa Kalajengking Biru dengan mudah seperti menekan seekor semut sampai mati. Selain itu, Jitiansing tidak memikirkannya. Kaisar Dewa Jiuyang secara pribadi bergegas ke wilayah bintang Skorpio untuk membalaskan dendam Raja Dewa Changfeng. Hanya Raja Kalajengking Biru yang mematuhi perintahnya dan melakukan sesuatu untuknya. Raja Skorpio tidak peduli bagaimana mengelola langit. Karena, Raja Kalajengking Biru, Tuhan telah membuat sumpah surga. Jika tidak ingin dihukum oleh Tuhan, kamu harus menaati perintahnya dan jangan pernah melanggar kehandaknya. Bahkan jika dia tidak berada di Skorpio, dia tidak takut dengan pengkhianatan Raja Kalajengking Biru. Jitiansing telah bersiap untuk kali ini. Mungkin perlu ratusan tahun sebelum dia kembali dari Skorpio. Singkatnya, menggunakan pedang penguburan jauh lebih cepat dan aman daripada Jitiansing untuk mengendalikan kapal perang. Bahkan ketika menghadapi bahaya yang tidak dapat dihindari, hari penguburan akan mengambil jalan memutar. Tetapi Jitiansing tidak khawatir. Hari pemakaman akan selalu waspada, memperhatikan pergerakan sekitar, dan menghindari bahaya tersebut. Khususnya, kawasan terbuka dan tandus di antara kedua kawasan bintang tersebut lebih kompleks dan penuh krisis. Meskipun, di kehampaan yang tak terbatas, seringkali terdapat badai kehampaan, lubang hitam, turbulensi luar angkasa, dan meteorit. Saat dalam perjalanan, Jitiansing berlatih dalam ruang waktu yang terdistorsi. Pedang pemakaman melintasi kehampaan yang gelap, langsung menuju sungai bintang yang mempesona. Wah! Kemudian, dia memasuki dunia pedang dan memasuki ruang waktu terdistorsi dari sembilan hari dan sepuluh pagoda jue. Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri, diam-diam mempersembahkan korban pada pedang pemakaman. Kali ini saya meninggalkan Scorpio dan kembali lagi nanti. Saya tidak tahu berapa tahun kemudian. Dia berdiri di kehampaan dan melihat kembali ke bidang Scorpio di belakangnya. Meskipun bukan untuk menemukan jejak Kaisar Tianlong, Jitiansing pergi ke Sirius, tetapi juga untuk menyeberangi sungai bintang. Ini adalah galaksi bintang, seperti sungai perak, tergantung di kehampaan yang gelap. Namun, di utara Scorpio, jauh di kehampaan, terdapat pita cahaya yang sangat besar. Bintang-bintang jarang dan langit gelap dan sunyi. Cahaya di sini terlalu kuat, dan ada kilatan cahaya yang menyilaukan. Sekalipun Raja Tuhan kuat, jika Anda membuka mata dalam waktu lama untuk melihat sekeliling, Anda mungkin juga buta. Di Star River, mata telanjang pada dasarnya tidak berguna dan tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Dekat dengan sungai Star, Anda dapat merasakan gelombang kekuatan bintang dan cahaya yang menyilaukan. Tanpa ragu dan diam, pedang itu terbang langsung ke sungai bintang. Saya harap Master tidak terjatuh, hanya tidur di sungai bintang atau berlatih di pengasingan. Oleh karena itu, sebelum Ji Tian Xing memasuki sungai Star, dia juga memiliki sedikit harapan di hatinya. Artefak kehidupan asli Jike, rantai bintang itu, adalah lusinan bintang di galaksi yang disempurnakan, yang dibuat selama bertahun-tahun. Seribu tahun yang lalu, Dewa Pedang pernah memasuki sungai bintang tertentu, tempat dia mempraktikan Taoisme dalam pengasingan selama beberapa dekade. Itu adalah beberapa Dewa Superior, yang tidak takut akan bahaya di kehampaan, tetap berada di bintang tertentu untuk melarikan diri dari dunia. Tentu saja, hanya satu kasus yang dikecualikan. Dalam hal ini, setiap bintang di galaksi sangat berbahaya, dan tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup di dalamnya. Kawanan meteorit tersebut akan menghantam bintang-bintang terdekat, menyebabkan kerusakan besar dan turbulensi. Ji Tian Xing mengetahui bahwa lingkungan di sungai bintang semacam ini sangat buruk, dan banyak bintang akan runtuh dan hancur, membentuk kawanan meteorit yang mengerikan. Ada ratusan ribu bintang di galaksi, yang pada dasarnya hanyalah bintang tak berguna tanpa kehidupan. Menurut Raja Dewa Kalajengking Biru, sungai bintang memiliki panjang puluhan miliar mil, membentang dari timur ke barat, mengisolasi dua wilayah bintang utama Sirius dan Scorpio. Dalam dua bulan terakhir, dia telah berlatih selama lebih dari delapan tahun, dan kekuatannya sedikit meningkat. Ketika dia hendak memasuki sungai Star, dia membangunkan Ji Tian Xing, yang masih berlatih dalam pengasingan. Dalam dua bulan terakhir, ia terbang lebih dari tujuh miliar mil dan akhirnya mencapai sungai Star di antara dua kawasan bintang utama. Pedang penguburan berada dalam kehampaan dan hampir tidak dapat merasakan berlalunya waktu. Dua bulan berlalu dalam sekejap. Dan mundur sepuluh ribu langkah, meskipun Kaisar Rambut Sembilan yang Dewa benar-benar ingin menghancurkan Raja Dewa Kalajengking Biru, Ji Tian Xing juga tidak peduli. Singkatnya, Ji Tian Xing tidak mengkhawatirkan Raja Kalajengking Biru. Terlebih lagi, Raja Chang Feng hanyalah salah satu orang kepercayaan Kaisar Dewa Jiuyang, bukan kerabat atau murid. www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat. Hentikan, kami punya sesuatu yang bagus. Ji Tian Xing mengamati bintang-bintang di sekitarnya dan akhirnya menunjukkan senyuman bahagia. Setiap bintang telah melepaskan berbagai atribut kekuatan ilahi, sangat kejam dan mendominasi. Tetapi banyak bintang yang mengeluarkan panas yang sangat panas, dan yang lainnya dikelilingi oleh guntur, api langit yang menyala-nyala, atau membeku. Setidaknya, tidak ada badai kehampaan yang besar, dan tidak ada kumpulan meteorit yang tak terbatas. Dibandingkan dengan kawasan lainnya, kawasan ini terlihat paling damai. Ini adalah wilayah cahaya paling terang dan tempat bintang paling padat. 20 hari kemudian, pedang itu terkubur jauh di dalam sungai bintang. Namun, Ji Tian Xing memiliki pengalaman yang kaya dan berhati-hati dalam mengubur surga, berhasil menghindari semua bahaya. Bahkan jika itu Raja Tuhan, ini juga masalah hidup. Jika menghadapi badai super dengan radius ratusan ribu mil dan jutaan mil, bahkan bintang pun akan ditelan dan digantung menjadi bubuk. Semakin kecil, ratusan, ribuan mil badai kosong, bagus untuk dikatakan, Raja Tuhan yang kuat dapat melarikan diri. Adapun badai kehampaan yang gelap itu, dapat mencekik dan menelan segalanya. Setelah pedang penguburan terkena meteorit, pedang tersebut akan rusak parah meskipun tidak dihancurkan. Karena kecepatannya yang terlalu cepat, bintang-bintang akan terus meleleh dan hancur dalam proses terbangnya. Kawanan meteorit tersebut adalah pecahan bintang, baik yang didorong oleh dampak ledakan, atau terseret oleh gravitasi bintang lain, yang terbang dengan cepat melintasi galaksi. Di tengah perjalanan, pedang penguburan segera bertemu dengan sekelompok meteorit dan badai kehampaan yang mengerikan. Tetapi bintang-bintang ini kualitasnya terlalu rendah, merupakan bintang-bintang limbah yang tidak disebutkan namanya, dan tidak layak untuk dimurnikan. Meskipun demikian, banyak bintang mengandung urat mineral, logam, dan sumber daya lainnya. Jika Jitiansing melepaskan kesadaran ilahi, dia dapat menutupi sebagian besar bintang terkecil. Diameter besar lebih dari 10 juta li, dan yang kecil hanya beberapa ratus ribu li. Perlu disebutkan bahwa bintang-bintang di galaksi sangatlah kecil. Jitiansing melihat sekeliling untuk melihat apakah ada kelainan pada bintang yang mempesona itu. Dengan pedang penguburan yang masuk jauh ke dalam sungai bintang, semakin banyak bintang di sekitarnya. Baru memasuki sungai bintang, bintang di sekitarnya tersebar, tidak terlalu padat. 3.962 Dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tetapi premisnya adalah dia akan menghancurkan ratusan miliar makhluk di bintang. Dengan kekuatan dan kemampuan Jitiansing saat ini, adalah mungkin untuk menghabiskan beberapa tahun untuk menyempurnakan bintang-bintang jahat bumi tersebut. Bintang-bintang ini lebih besar, diameternya lebih dari 100 juta mil, dan dapat menampung ratusan miliar makhluk. Misalnya, di wilayah sembilan bintang, bintang-bintang dengan ras alien yang tak terhitung jumlahnya pada dasarnya adalah bintang disa. Di atas sensing, terdapat beberapa ratus ribu bintang disa, hampir 10 ribu bintang tiangang. Meskipun kualitas sensing tinggi, tidak ada penghalang ruang, sehingga tidak akan berevolusi menjadi roh kelahiran, dan tidak cocok untuk makhluk hidup. Lebih tinggi dari kualitas bintang besar, yang dilihat Jitiansing saat ini, mengandung kekuatan ilahi yang kejam dari bintang ilahi. Sama seperti dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya, semuanya adalah bintang besar. Bintang besar adalah bintang yang lebih besar, seringkali memiliki penghalang ruang angkasa, yang dapat melahirkan lima elemen angin dan guntur, dan kemudian berevolusi menjadi kehidupan. Di atas bintang positif, terdapat bintang-bintang besar, yang berjumlah puluhan juta. Umur pendeknya lebih dari 100 ribu tahun, dan umur panjang bisa mencapai 100 juta tahun. Bintang positif adalah bintang yang volume, masa, dan komposisinya stabil, tidak mudah hancur, serta dapat dipertahankan dalam jangka waktu lama. Satu tingkat lebih tinggi dari bintang tanpa nama dan terbengkalai adalah Zheng Xing, dengan jumlah hampir 100 juta. Sama seperti bintang-bintang yang dimurnikan sebelum Jitiansing. Namun, dalam masa bintang limbah, terkadang terdapat bintang yang lebih besar yang mengandung lebih banyak urat biji dan logam. 99 persen di antaranya adalah bintang tanpa nama, yang tidak dapat bertahan lama dan dapat runtuh kapan saja. Dalam kehampaan yang tak terbatas, ada bintang-bintang yang tak ada habisnya, jumlahnya miliaran. Padahal, pada zaman dahulu pernah terjadi pembagian jajaran bintang. Oleh karena itu, bagi raja yang kuat, bintang adalah obat kuat yang langka. Namun, jika raja dewa kuat, dia dapat memperoleh manfaat besar dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Selain itu, kekuatan ilahi yang terkandung dalam bintang ilahi terlalu keras untuk melahirkan roh kelahiran. Bintang jenis ini tidak memiliki penghalang ruang angkasa, setara dengan tidak adanya lapisan pelindung, dan mudah dihancurkan dalam kehampaan. Yang disebut bintang dewa adalah bintang dengan kualitas tinggi dan kekuatan tak terbatas di antara jutaan bintang. Sebab, bintang-bintang tersebut merupakan bintang Tuhan yang dapat ditemui, tidak dapat diminta dan jarang terlihat. Saat melihat bintang terang di sekitarnya, ia menduga Jitiansing akan tinggal di sini dan memurnikan bintang tersebut. Sedangkan untuk bintang tiangang, lebih besar dan kualitasnya lebih tinggi dari bintang bisa. Sua, kemudian, dia menawarkan untuk memperbaiki mutiara surga dan mulai menggunakan gong dan kes. Hampir setara dengan sembilan raja dewa yang kuat, dewa atas lainnya tidak dapat dimurnikan, hanya raja puncak yang bisa. Pikiran itu terlintas di benaknya, dan dia segera mengambil keputusan. Jitiansing mendarat di bintang dewa dan merasakan kekuatan dahsyat dari bintang-bintang. Ini adalah bintang dewa yang penuh dengan api langit, seluruh tubuhnya berwarna merah, hampir transparan, melepaskan fluktuasi kekuatan dewa yang hebat. Jitiansing memusatkan pikirannya dan menyingkirkan pedang penguburannya dan terbang ke bintang dewa terdekat. Sua, lebih dari delapan ratus tahun yang lalu, mungkin ada raja dewa puncak yang datang ke sini untuk memperjuangkan bintang dewa. Tentu saja, ini bukan pemurnian buatan, tetapi artefak terbaik yang dihasilkan oleh sungai bintang. Pada zaman kuno, artefak terbaik mungkin lahir di sungai bintang ini. Pada saat yang sama, dia juga mempercayai berita yang didengar raja kalajengking biru. Bahkan jika dia tidak menemukan petunjuk apapun yang berhubungan dengan master di sungai star dan dapat menemukan begitu banyak bintang dewa, itu adalah perjalanan yang berharga. Dia bersemangat dan penuh kegembiraan. Panen ini sebanding dengan dua artefak tingkat raja. Dalam waktu singkat, dia menemukan ratusan bintang dewa di bintang-bintang di sekitarnya. Jitiansing meninggalkan pedang pemakaman dan berdiri di sungai bintang, melihat sekeliling, diam-diam menghitung jumlah bintang dewa. Dia mempunyai alasan untuk mencurigai bahwa angka 99 hanyalah dugaan orang dahulu. Bahkan dia tidak yakin bahwa bintang sebanyak itu benar-benar ada. Sedangkan bintang lainnya, dia tidak tahu di mana mereka berada. Tetapi Jitiansing telah melakukan perjalanan ke seluruh wilayah bintang utama, dan hanya selusin bintang yang dapat diidentifikasi. Menurut legenda kuno, ada 99 bintang, termasuk dunia dewa dan kerajaan naga. Tentu saja, beberapa bintang terlalu ganas untuk dihuni oleh para dewa. Misalnya, kerajaan naga dan dunia dewa. Tingkat bintang ini, dengan struktur paling stabil, kekuatan ilahi paling melimpah, dan lingkungan teraman, adalah tanah suci tempat para dewa berlatih. Seperti namanya, bintang ini adalah bintang yang abadi dan hampir abadi. Bintang, selain bintang disa dan bintang tiangang, terdapat bintang dengan kualitas tertinggi yang diketahui sejauh ini. Selain itu, bintang tidak hanya memiliki penghalang ruang angkasa yang kuat, kualitas yang stabil, kekuatan ilahi yang melimpah. Ini adalah bintang yang paling cocok bagi para dewa untuk hidup dan berlatih. Scorpio adalah bintang yang jauh sekali. Bintang-bintang di galaksi menghilang dengan kecepatan 4 hingga 5 bintang per tahun. Dengan cara ini, Jitiansing terus menelan bintang dewa satu demi satu. Proses phagocytosis ini sangat lancar, tidak ada liku-liku. Setelah ledakan guntur, dia terus melahap bintang dewa ketiga, bintang biru yang membeku. Meskipun diguncang ribuan mil, ia tidak mengalami kerusakan. Saat bintang dewa petir meledak, dia segera mengorbankan jam primitif kekacauan, menghalangi dampak ledakan bintang. Tetapi Jitiansing sangat akrab dengan sensing dan telah bersiap untuk itu. Jika Anda beralih ke dewa puncak lainnya, Anda pasti akan terkejut. Sekitar beberapa bintang yang dekat dengan dewa, terguncang hingga ke tanah, dan bahkan terguncang hingga jutaan mil. Suara ledakan tak terlukiskan. Jadi, kekuatan guntur yang dahsyat dan tak tertandingi terjadi, dan meledakkan kelompok cahaya petir dengan radius 100 juta li. Saat petir menyusut setengahnya, struktur bintang menjadi tidak stabil dan runtuh. Proses Jitiansing menelan bintang dewa tidak mulus, dan terjadi kecelakaan. Kekuatan Thunderbolt lebih ganas dari Skyfire. Dia terbang ke bintang dewa lain yang dikelilingi oleh guntur dan mulai melahap bintang dewa kedua. Setelah memurnikan bintang dewa api langit, dia tidak merasa lelah sama sekali, namun tetap bersemangat. Kekuatan Jitiansing juga terus meningkat, maju menuju tahap akhir Shen Wang Jiu-shong. Dunia lima elemen telah dipromosikan dan diperluas secara besar-besaran, dan seluruh dunia telah dilanda badai aura. Bintang dewa api langit dengan diameter lebih dari 30 juta li telah menghilang dari sungai bintang. Tanpa disadari, tiga bulan telah berlalu. Satu hari, tiga hari, lima hari Jitiansing mengabdikan dirinya untuk menyempurnakan bintang dewa dan melupakan perjalanan waktu. Kekuatan api ilahi dan bintang yang tiada habisnya disempurnakan oleh Jitiansing untuk meningkatkan kekuatan dan mengkonsolidasikan fondasi Sinto. Sejumlah besar mineral dan logam diangkut ke dunia lima elemen oleh Tiansu. Akibatnya, kekuatan bintang dewa api langit dengan cepat berlalu, volumenya juga berkurang secara bertahap. Cahaya putih membentuk kisi-kisi besar, membungkus bintang-bintang dan menelannya dengan cepat. 3.963 Area tersebut menjadi kosong, dan banyak badai kosong mulai bermunculan. Sekarang para dewa dan bintang dilahap olehnya, dan dia tidak dapat memurnikan lebih banyak bintang dewa untuk mencapai puncaknya. Sayangnya, Jitiansing hanya menemukan ratusan bintang dewa setelah memasuki sungai bintang. Dia bahkan memiliki firasat bahwa meskipun dia melahap 100 bintang dewa lainnya, kekuatannya tidak akan mencapai batasnya dan masih dapat ditingkatkan. Dia sepertinya tidak ada batasnya, dan kekuatannya bisa terus meningkat. Batas Jitiansing berbeda dengan batas dewa biasa. Yang disebut puncak raja dewa adalah batas dari sembilan raja. Kekuatan Jitiansing telah meningkat beberapa kali, tetapi dia masih menjadi raja para dewa di tahap akhir Jewsiong, dan masih belum bisa menjadi raja dewa puncak. Dunia lima elemen masih berkembang pesat karena manfaatnya yang besar. Sejauh ini, ia menghabiskan 23 tahun di galaksi, berhasil melahap hampir 100 dewa di sekitarnya. Saat Jitiansing melahap lebih dari 50 dewa, 13 tahun berlalu. Hari demi hari, tahun demi tahun. Waktu hening dan waktu berlalu. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita tidak tahu kapan kita bisa menemukan begitu banyak dewa. Tidak mudah untuk menemukan begitu banyak bintang Tuhan yang murni. Tentu saja, dia harus menelan secukupnya dalam satu waktu. Meskipun dia telah mencapai tahap akhir dari Kaisar ke-9, dia tidak puas dengan hal itu. Dia harus terbang lebih jauh dan terus melahap bintang dewa satu demi satu. Jitiansing memurnikan 42 bintang dewa, dan sekitarnya menjadi kosong. Namun, pertumbuhannya masih pesat. Selama Jitiansing terus mengolahnya dengan berbagai sumber daya, cepat atau lambat ia akan pulih ke dunia abadi. Meskipun dibandingkan dengan alam dewa dan alam naga yang berdiameter 10 miliar li, alam ini masih terlihat sedikit kecil. Dunia lima elemen saat ini memiliki diameter lebih dari 300 juta li. Pada saat yang sama, dunia lima elemen telah memperoleh sumber daya dan aura yang tak terukur. Dan seluruh bintang berlipat ganda. Pada tahap selanjutnya, ia akhirnya mencapai puncak. Sepuluh tahun kemudian, dia melahap 42 bintang berturut-turut. Seiring berjalannya waktu, kekuatannya terus meningkat, secara bertahap mendekati tahap akhir Sen Wang Jiu Xiong. Dia berada di kedalaman sungai bintang, terus-menerus melahap bintang dewa satu demi satu. Dibandingkan dengan dewa superior lainnya, dibutuhkan ratusan atau ribuan tahun untuk meningkatkan alam Yizong, sedangkan Jitiansing hanya membutuhkan beberapa dekade, dan itu sangat cepat. Proses meningkatkan kekuatan kita membosankan dan panjang. Meskipun sejak itu, Jitiansing tidak lagi menanyakan tentang Kaisar Naga Jinyuan. Kaisar Naga Jinyuan juga terluka oleh Jitiansing dan melarikan diri kembali ke Sirius. Tetapi kemudian, Tuan Lu pergi ke kerajaan naga bersama Kaisar Naga Jinyuan untuk melawan serangan Liga Wanyau. Tuan Lu dibunuh oleh Jitiansing dalam pertempuran tersebut. Di masa lalu, master yang bertanggung jawab atas domain bintang ini adalah Raja Dewa Sembilan Alam, yang dikenal sebagai Tuan Lu. Raja Sirius tidak muncul di kerajaan Sirius. Dengan cara yang sama, ratusan bintang membentuk dunia, menghuni makhluk asing yang tak terhitung jumlahnya. Situasi wilayah bintang ini mirip dengan Scorpio. Ini adalah nama domain Sirian. Ini adalah bidang bintang yang sangat besar, terdiri dari ratusan juta bintang. Tampak seperti serigala dari kejauhan. Juga dipisahkan oleh beberapa miliar mil, Jitiansing melihat kehampaan yang dalam di depan, bintang-bintang yang padat dan terang. Setelah itu, pedang penguburan melaju ke wilayah Sirius Utara. Jitiansing masih puas dengan penampilannya. Dia mengirim pesan untuk menyemangatinya dan memberi tahunya sesuatu. Dia melaporkan situasinya kepada Jitiansing, tetapi dia tidak berani meminta pujian. Namun, ia tidak berani bersantai, dan ia akan terus bekerja keras untuk memperkuat penguasaan lapangan bintang. Singkatnya, Jitiansing telah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Kontrolnya terhadap Scorpio juga telah meningkat pesat. Sekarang alam Scorpio telah kembali tenang, dan seluruh alam telah menerima kenyataan bahwa dia adalah penguasa domain. Dan dia berusaha sekuat tenaga untuk mengambil alih wilayah yang awalnya milik Raja Roh Jahat. Separuh wilayah bintang yang semula berada di bawah kekuasaannya, untuk sementara dikelola oleh beberapa bawahannya. Selama 30 tahun terakhir, Raja Kalajengking Biru telah menangani urusan alam Kalajengking, dan sangat sibuk. Selama periode ini, Raja Kalajengking Biru mengiriminya beberapa panggilan untuk melaporkan situasi wilayah bintang Scorpio. Sekarang, 30 tahun telah berlalu sejak dia meninggalkan Scorpio. Setelah 7 tahun bepergian, dia meninggalkan Sungai Bintang. Sayangnya, dia tidak menemukan petunjuk apapun tentang Kaisar Tianlong, dia juga tidak bertemu dengan dewa lain. Tetapi Jitiansing mengembara di Sungai Bintang selama beberapa tahun, mencari setengahnya. Meski lebar galaksi hanya beberapa miliar mil, namun dapat dilintasi dalam 2 atau 3 bulan. Dia mengendalikan pedang penguburan dan terbang ke kedalaman Sungai Star untuk menjelajahi lebih banyak area yang tidak diketahui. www.novelhold.com Pembaruan Web Novel Tercepat Dia akan mengambil jurusan keterampilan ini selama bertahun-tahun, jadi dia harus memperlakukannya dengan hati-hati, menyimpulkan dan memverifikasinya berulang kali. Sederhananya, seni bela diri tingkat ke-6 pasti dapat membantunya, dari tahap akhir negara bagian Senwang tingkat ke-9 hingga puncak Raja Dewa. Tingkat keahlian ini harus lebih mendalam, berisi pemahamannya tentang Sinto, serta berbagai hukum dan kekuatan magis. Oleh karena itu, dia mulai memahami susunan sutian, menyimpulkan dan menciptakan keterampilan tingkat ke-6 Sutian Jue. Dia sedikit cemas, jadi dia hanya bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah dan mempercepat peningkatan kekuatannya. Menurut situasi saat ini, Jitiansing mungkin harus menutup diri selama puluhan ribu tahun untuk menjadi Raja Dewa Puncak. Saat menelan bintang dewa, pertumbuhan kekuatan menjadi lebih jelas. Tingkat lambat seperti itu, tidak ada perasaan bahwa kekuatannya bertambah. Dia sudah mencobanya sebelumnya, bahkan jika dia terus melatih keterampilan tingkat ke-5 Sutian Jue, kekuatannya akan meningkat dengan sangat lambat. Jitiansing tinggal di ruang waktu yang terdistorsi dan berlatih dalam pengasingan. Pedang mengubur langit bergerak dalam kehampaan, semakin dekat ke Sirius. Jika Kaisar Naga Jinyuan tidak dapat memikirkannya dan harus bertarung dengannya, dia hanya dapat melecehkan pihak lain sekali lagi. Jika kedua belah pihak bisa duduk dan berbincang baik, tentu semua orang akan senang. Dia hanya ingin menggunakan kekuatan Kaisar Naga Jinyuan untuk menyelidiki petunjuk di domain Sirius. Jitiansing tidak membenci Kaisar Naga Jinyuan, tapi dia tidak akan pernah peduli. Apakah ada petunjuk terkait master di Sirius saya tidak tahu. Apakah cederanya sudah pulih? Dalam perjalanan ke domain Sirius, Jitiansing juga berpikir dalam diam, setelah memasuki domain Sirius, saya pasti akan berurusan dengan Jinyuan Longdi. Pada saat yang sama, ini juga merupakan modal comeback dan balas dendamnya. Dia hanya dapat menempati domain Sirius, untuk memastikan kekuasaan dan status, memiliki lebih banyak sumber daya pelatihan. Bagaimanapun, Kaisar Naga Jinyuan telah kehilangan tanah bintang Kerajaan Naga. 3.964 Saya dapat mencapai alam ketuhanan di hadapannya, hanya karena saya mengikuti orang tua saya dan berlatih dalam ruang dan waktu yang terdistorsi. Apalagi bakat dan bakat kakakku tidak kalah denganku. Tetapi dia tidak berpuas diri. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, meskipun saya masih muda, saya telah berlatih pengasingan selama lebih dari 3.000 tahun. Tak tertandingi mendapat pujian dari ayahnya, tentu saja penuh kegembiraan. Yang pasti, Ji Wushuang terlihat seperti gadis berusia 14 tahun. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah Raja Dewa Termuda di dunia. Bahkan saudaramu, yang tidak memiliki kebencian, telah dikalahkan olehmu. Dia menunjukkan sedikit pujian kepada Naga Putih, dan kemudian memandangi anggun yang tak tertandingi, penuh kepuasan, tak tertandingi, kamu telah melampaui orang tuamu dan menjadi Raja Dewa Termuda di dunia. Ya, ini patut dirayakan. Mata Ji Tian Xing berbinar, menoleh untuk melihat Naga Putih yang tak tertandingi di antara kerumunan, dan menemukan bahwa mereka telah benar-benar mencapai kerajaan Tuhan. Beberapa hari yang lalu, tak tertandingi juga menerobos ke ranah Raja Dewa. Yun Yao mengangguk sedikit dan menjelaskan, ada sesuatu yang perlu dirayakan. Beberapa bulan yang lalu, Naga Putih berhasil menembus alam Dewa. Ji Tian Xing menjawab dengan senyuman dan bertanya, apakah kamu sangat bahagia? Apakah ada acara bahagia? Saat dia membuka matanya, orang-orang berkumpul di sekelilingnya dan menyapa dengan senyuman di wajah mereka. Yun Yao, Ji Ke, Cheo Xing Yu, Yang Ke, Qian Yu dan Heilong hadir. Setelah dia menyelesaikan latihannya, dia menemukan bahwa semua orang berkumpul di bawah pohon api darah dan membicarakan sesuatu dengan gembira. Beberapa bulan kemudian, dia dibangunkan oleh Yun Yao dan Ji Ke. Selanjutnya, dia berulang kali mempraktikkan keterampilan tingkat ke-6, yang menghasilkan lebih banyak wawasan dalam latihan tersebut, dan memodifikasi serta meningkatkan keterampilan tersebut. Ji Tian Xing mulai berlatih seni bela diri tingkat 6, yang diselesaikan dalam waktu setengah bulan. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah keterampilan sihir tertinggi miliknya, yang merupakan terobosan besar jika dia dapat melakukan keterampilan tingkat ke-6. Meskipun saat ini hanya rudimen tingkat ke-6 yang belum disempurnakan. Dalam 12 tahun terakhir, dia memahami susunan Sutian. Setelah ribuan kali eksplorasi, deduksi dan verifikasi, dia akhirnya menyadari skill level ke-6. Kung Fu membuahkan hasil, Ji Tian Xing telah tertutup selama 12 tahun dalam ruang waktu yang terdistorsi. Jika ditemukan situasi abnormal atau bintang berharga, Ji Tian Xing akan diberitahu. Ia terbang melintasi bintang-bintang dan melihat sekeliling. Benar saja, semuanya telah mencapai tingkat Raja Tuhan, dan fondasi Sinto stabil dan semuanya normal. Kesadaran ilahi meluas ke platform ribuan mil jauhnya, menjelajahi Lin Sui, Sui Huan dan Zen Hong yang sedang berlatih. Tapi dia tidak menyangka, Lin Sui, Sui Huan dan yang lainnya, memberinya kejutan. Jika suatu saat mereka tidak ingin tinggal di sini dan ingin keluar, dia tidak akan menghentikan mereka. Biarkan orang tetap berada dalam ruang dan waktu yang terdistorsi untuk berlatih, dan dia mampu membelinya. Tetapi orang-orang ini memilih untuk mengikutinya. Tidak peduli apakah mereka membantunya sekarang atau tidak, dia tidak bisa meninggalkan orang-orangnya. Ji Tian Xing awalnya mengira bahwa Lin Sui, Sui Huan Sen Jun, dan Zen Hong tidak memiliki kesempatan untuk menjadi Raja Dewa dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, orang yang berlatih dalam ruang dan waktu yang terdistorsi tidak pernah kekurangan sumber daya. Selain itu, Ji Tian Xing sesekali akan menempatkan ratusan miliar sumber daya budidaya di beberapa platform untuk digunakan semua orang. Jika Anda berlatih di dekat pohon suci, Anda bisa mendapatkan nutrisi kekuatan ilahi dari pohon dewa, yang lebih melimpah daripada dunia dewa dan kerajaan naga. Bagaimanapun, di sekitar pohon api darah, ada sembilan platform yang terbuat dari batu giyok dewa, dan tempatnya sangat luas. Sejak saat itu, beberapa dari mereka tinggal di platform di bawah pohon keramat, pintu tertutup siang dan malam. Bertahun-tahun yang lalu, Ji Tian Xing menyetujui Lin Sui dan Sui Huan Sen Jun, yang dapat berlatih di bawah pohon suci tanpa harus tinggal di kapal Sen Su. Kian Yu menunjuk ke platform lain di bawah pohon suci yang jaraknya ribuan mil, dan berkata, bahwa Lin Sui, Raja Dewa Ilusi Darah, dan pelayanmu Zen Hong, semuanya telah banyak menerobos kerajaan ilahi. Bertahun-tahun yang lalu, Ji Tian Xing menoleh ke arahnya dan bertanya, siapa lagi yang telah dipromosikan menjadi negara raja. Melihat suasananya agak berat, Kian Yu bergegas menghampiri dan berkata dengan penuh semangat, Ji Tua, masih ada kabar baik. Kita sudah menunggu selama bertahun-tahun, dan kita tidak peduli dengan dekade-dekade ini, bukan. Jangan khawatir, kami sedang dalam perjalanan menuju wilayah bintang Tian Kui. Jike segera meraih tangannya dan menghibur, tak tertandingi, kamu tidak hanya merindukan Wu Heng, kami semua juga sangat merindukannya. Ngomong-ngomong, emosi di matanya juga penuh dengan emosi. Jika dia bersama kita, dia pasti sudah menerobos sebelum aku. www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat. Mereka harus membuktikan bahwa mereka tidak biasa-biasa saja, mereka juga bisa menjadi Raja Dewa yang kuat, berperan, dan membantu Anda. Tetapi saya telah mengamatinya selama bertahun-tahun. Saya bisa melihat dan merasakannya. Faktanya, mereka menahan nafas di dalam hati. Pada saat ini, Yu Nyao melihat Lin Suedan yang lainnya ribuan mil jauhnya, dan berkata dengan lembut, Tian Xing, kamu memiliki terlalu banyak hal untuk disibukkan, dan kamu mungkin tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Analisis Laner jelas dan beralasan, dan semua orang mengangguk setuju. Meskipun membosankan dan monoton di sini, ini jelas merupakan tanah suci budidaya para dewa. Kecepatan waktu-ruang waktu yang terdistorsi adalah 50 kali lipat kecepatan dunia luar. Dalam kondisi seperti itu, semua dewa dengan kualifikasi yang baik dapat berkembang pesat. Baik batu dewa, batu sumber, pil atau bahan, cilde adalah tumpukan gunung. Siapa yang bisa lama tinggal di tanah suci ini? Dan tidak pernah kekurangan sumber daya budidaya. Tetapi menurut pendapat saya, setengah dari pujian terletak pada dedikasi tanpa pamrih dari Tuan Muda. Laner juga berkata sambil tersenyum, meskipun, setiap orang dapat menerobos alam dewa, dan kekuatannya meningkat pesat, pohon dewa ini memang sangat diperlukan. Penonton terkekeh dan suasana cukup ceria. Saya belum mempraktikkan kekuatan surga. Jika saya dapat memberikan kekuatan darah dan jiwa kepada pohon dewa, haruskah saya menanamkan kekuatan surga ke dalamnya? Terlebih lagi, dewa tingkat raja harus memiliki sajak dao dan mengandung kekuatan surga. Jitiansing melambaikan tangannya dan terkekeh, saya hanya mendengar tentang artefak tingkat raja, namun saya belum pernah mendengar tentang pohon dewa terbaik. Menurut saya, jika Anda mengolahnya selama beberapa ratus tahun, saya khawatir pohon itu akan menjadi pohon dewa tingkat raja. Jika bukan karena penanaman hati-hati Anda, bagaimana pohon itu bisa tumbuh sedemikian rupa dan menjadi pohon dewa kelas atas tingkat raja. Mendengarkan kata-kata Jitiansing, dia berkata sambil tersenyum kepada King Yu, nak, pohon api darah ini awalnya hanya dewa tingkat raja-dewa. Cao King Yu dan Laner, seperti biasa, tidak dapat dipisahkan. Sekarang banyak orang menyadari bahwa dia tidak hanya memiliki banyak kelebihan, tetapi juga pandai mengamati, memahami, lembut, dan baik hati. Dia selembut air, seterang bulan, suci bagaikan abadi, dapat disebut sebagai teladan dewi yang sempurna. Sejak lama, kami semua sangat menghormati ibu ini. Tetapi yang lebih penting adalah kekaguman terhadap Yunyao. Setelah mendengarkan kata-kata Yunyao, orang-orang merasakan banyak emosi. Melihat Jitiansing, Yunyao berkata dengan serius, Tiansing, kamu harus pergi untuk memberi selamat dan menyemangati mereka. Untungnya, mereka akhirnya berhasil. Saya bahkan khawatir dalam beberapa ratus tahun, jika mereka tidak dapat menembus alam dewa, saya khawatir mereka akan mengambil inisiatif untuk pergi. Mereka tidak takut kesepian, tidak takut diabaikan, hanya takut tidak kompeten dan tidak mampu berperan. Berbicara tentang hal ini, Yunyao menghela nafas pelan dan berkata, mereka tidak biasa-biasa saja, mereka dulunya adalah orang-orang yang berbakat dan luar biasa di bidangnya masing-masing. Sebagai hasilnya, Lin Sui dan Sui Huan semuanya bekerja keras untuk mengembangkan dan menstimulasi potensi terbesar mereka untuk menerobos alam dewa. Bagaimanapun, Tiansing sudah menjadi raja dewa puncak, hanya yang kuat yang bisa mengikutinya dan membantunya. Mereka hanya akan merasa malu karena menikmati tanah suci budidaya dan menghabiskan sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak dapat membantu Tiansing. Tetapi mereka tahu bahwa surga itu baik bagi mereka dan memberikan manfaat yang besar, sehingga mereka tidak akan pernah merasa dendam. Sepertinya kami terasing satu sama lain, itulah yang membuat kami begitu terasing. Mari kita lihat Lin Sui dan Sui Huan Senjun. Mereka telah berada di platform Batu Giok dalam jarak terjauh ribuan mil jauhnya. Terlebih lagi, kita semua telah menerobos ke alam raja dewa, dan kita juga adalah orang yang terkuat dan paling membantu menuju surga. Kami sangat dekat sehingga tampaknya kami adalah orang terdekat dan paling terpercaya di Tiansing. Dan Chow King Yu, Yang Kedan Laner telah berlatih di platform Batu Giok di sebelah kanan. Naga Putih, Bulan Seribu, dan Naga Hitam Kecil semuanya berlatih di platform Batu Giok di sebelah kiri. Yun Yao melanjutkan, ada sembilan platform Batu Giok di bawah pohon suci. Platform Batu Giok di bawah kaki kita berada pada posisi terbaik. Tiansing dan saya, kekegedan saya telah berlatih di sini sepanjang waktu. Untungnya, Yun Yao kemudian menceritakan kisah aslinya, dan membuat hati semua orang jatuh kembali. Semua orang mengira Lin Sui sudah lama ditinggalkan dan menyimpan dendam. Lin Sui dengan gaun putih dan rambut panjang, merah asli dengan baju besi merah dan tinggi tiga kaki, serta Raja Dewa Sui Huan, Jin Zuosi dan Sui Long Yusi, semuanya sedang melatih keterampilan mereka. Naga darah dan utusan kiri emas masih menjadi Raja Dewa tertinggi, dan mereka menyerang belenggu alam ilahi. Ada keheningan di panggung Batu Giok. Tetapi secara serius, pasokan kekuatan suci pohon dewa ke platform Batu Giok ini relatif lemah. Meskipun demikian, platform Giok ini juga ditutupi oleh pohon api darah. Sebentar lagi, dia mendarat di platform Batu Giok paling terpencil. Sua! Ji Tian Xing melambai kepada semua orang untuk membubarkan diri dan terbang ke platform Batu Giok yang jauhnya ribuan mil. Kian Yu menunjukkan ekspresi Baba yang bersalah, menutup mulutnya dan tidak berbicara. Ji Tian Xing mengulurkan tangannya dan menjentikan jari kedahinya dan menegurnya, orang-orang tidak menyinggung perasaanmu, dan setiap kali mereka berkelahi, mereka berusaha sekuat tenaga untuk membunuh. Mereka, kamu tidak boleh berbicara buruk tentang orang lain. Terdengar tawa kecil. Lagi pula, dia sangat dingin dan kesepian sehingga kami tidak suka berbicara dengan Nyakian Yue menganggup dan berkata, oke, kalau begitu kamu tidak perlu memiliki hubungan yang baik dengannya. Di masa depan, jika rakyat Phoenix menginginkan seseorang dariku, aku harus mengembalikannya. Ji Tian Xing tertawa dan berkata, saya menangkap Bai Feng dan dipaksa melakukan sesuatu untuk saya. Bai Feng tidak hadir, masih ribuan mil jauhnya dalam ruang waktu yang terdistorsi, tetap tinggal di gua yang dibangun sendiri. Hanya Qian Yu yang mengalihkan pandangannya dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana dengan Bai Feng, Lao Ji? Apakah kita perlu membangun hubungan dengannya? Semua orang menganggup dengan sungguh-sungguh, menunjukkan bahwa mereka akan rukun dengan semua orang, dan juga akan berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kekuatan mereka. Yu Niao, Ji Ke dan Bai Long semuanya mengerti maksudnya, tapi Cao Xing Yu dan Yang Ketidak memahaminya, tapi mereka juga tahu sesuatu tentangnya. Itu adalah rencana yang sangat besar dan menggemparkan dunia. Karena suatu saat nanti, semua orang yang hadir akan membantu saya. Saat kita rukun satu sama lain, kita bisa lebih banyak bertukar pikiran dan meningkatkan perasaan kita. Baiklah, aku akan berbicara dengan mereka, berharap bisa meringankan tekanan mereka. Aku hanya sibuk memikirkan rencanaku, mengerjakan urusanku sendiri sebenarnya, saya tidak pernah meremehkan mereka dan tidak punya ide lain. Ji Tian Xing menganggupkan kepalanya dan berkata, kamu benar. Ini benar-benar kelalaian saya sehingga saya mengabaikannya selama bertahun-tahun. Tetapi Yu Niao dapat menganalisis pemikiran Lin Sui dan orang lain dari hal-hal halus. Tidak ada yang merasa ada masalah, bahkan Ji Tian Xing mengabaikannya. Ini semua dipilih dengan cermat olehnya, yang paling cocok untuk tiga orang. Tiga set artefak, termasuk senjata, baju besi dan senjata tersembunyi, dan bahkan artefak khusus untuk melindungi kehidupan. Tetapi dia memiliki ratusan artefak berkualitas tinggi di tangannya. Artefak berkualitas tinggi tingkat raja terlalu langka dan jumlahnya sedikit. Dia tidak bisa mengeluarkan tiga set. Ji Tian Xing menanggapi dengan senyuman, bertukar salam dengan mereka, dan kemudian mengeluarkan tiga set artefak tingkat raja untuk memberi selamat kepada mereka karena telah menembus alam dewa. Saat mereka bangun, mereka melihat Ji Tian Xing dan maju ke depan untuk memberi hormat. Meskipun mereka berlatih dalam pengasingan, mereka mengkonsolidasikan fondasi Shinto dan dapat mengakhiri latihan mereka kapan saja. Setelah memesan naga darah dan Jin Zuo Xi, Ji Tian Xing kembali membangkitkan Lin Sui, Sui Huan Senjun, dan Zhen Hong. Mereka hanya dapat bersumpah dalam hati bahwa mereka akan berhasil menembus alam dewa dan tidak pernah gagal untuk memenuhi kultifasi Ji Tian Xing. Tetapi mereka berada di titik kritis terobosan, tidak dapat segera diakhiri, dan tidak berani mengalihkan perhatian dari pembicaraan dengan Ji Tian Xing. Tentu saja mereka tahu bahwa Ji Tian Xing sedang memberi instruksi kepada mereka. Ekspresi bermartabat dan menyakitkan, juga menjadi lambat, tenang. Alis kedua orang itu berkerut, dan segera melebar. Meski mata mereka tertutup, namun saat menerima informasi dalam jumlah besar, mereka tetap merasakan rasa terkejut. Tiba-tiba, kedua pria yang sedang berlatih di pintu tertutup itu sedikit terkejut. Dengan lambayan tangan kanannya, Ji Tian Xing membuat dua kelompok cahaya berwarna-warni seukuran kacang kenari, dan menyuntikannya ke dahi utusan Jin Zuo dan Suelong. Sua Sua jika mereka tidak dapat memahami apapun, hanya dapat dikatakan bahwa bakat mereka terlalu buruk, mereka tidak memiliki bakat dan pemahaman, dan mereka ditakdirkan untuk tidak memiliki hubungan dengan kerajaan ilahi. Jika Suelong dan Jin Zuo si bisa mendapatkan inspirasi dan inspirasi dari persepsinya, mereka akan memiliki peluang bagus untuk menerobos alam dewa. Yang bisa dia lakukan adalah mengirimkan pemahamannya sendiri tentang langit dan bumi, Sinto dan jalan surga ke dalam pikiran mereka dalam bentuk cahaya. Tentu saja, dia tidak memiliki kemampuan untuk membantu mereka menerobos alam dewa. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan memutuskan untuk membantu mereka. Namun, mereka hanya melewatkan beberapa wawasan dan peluang, dan tidak mampu melangkah ke ambang batas alam ilahi. 3.966 Saat berikutnya, dia muncul dalam kehampaan yang gelap, melangkah maju dengan pedang penguburan surga. Sua, Ji Tian Xing menyapa Lin Sui dan Zhen Hong, lalu meninggalkan ruang dan waktu yang terdistorsi. Bintang yang disebutkan pada hari pemakaman itu berada puluhan juta mil di depan. Ini adalah dunia yang dihuni oleh makhluk hidup. Di sekitar kehampaan terdapat bintang-bintang yang padat dan terpencil, serta bintang-bintang yang berserakan dengan makhluk hidup. Saat ini, pedang penguburan telah memasuki wilayah Sirius lebih dari 1 miliar mil. Di bintang di depan kita, nampaknya ada orang-orang kuat yang bertarung. Apakah kamu ingin pergi dan melihat-lihat? Saat Ji Tian Xing dan Lin Sui sedang mengobrol, suara mengubur langit tiba-tiba terdengar di benak Ji Tian Xing. Setelah itu, ketiganya menanyakan rencana perjalanan dan rencananya, lalu mereka mengetahui bahwa dia sedang melakukan perjalanan melalui langit berbintang. Setelah mereka berkomunikasi dengannya, mereka mendapatkan nasihat dan pencerahannya, dan mereka semua merasakan pencerahan secara tiba-tiba. Ji Tian Xing merasa lega dan berbincang dengan orang lain tentang hambatan dan masalah dalam proses kultivasi mereka. Mereka segera mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah berpikir di masa depan, dan akan mencerahkan Jin Zuo Si dan Sue Long Yu Si. Ketiganya segera memahami bahwa Ji Tian Xing telah menebak pikiran mereka dan tidak dapat menahan rasa malu. Ji Tian Xing menghibur mereka agar tidak memberikan terlalu banyak tekanan, agar tidak mempengaruhi inti Taoisme dan fondasi Sinto. Hadiah yang sangat berharga, membuat tiga orang terkejut tanpa bisa dijelaskan, sangat berterima kasih kepada Ji Tian Xing. Segera setelah mereka mencapai kerajaan Tuhan, mereka memiliki satu set lengkap artefak berukuran sedang. Untuk mendapatkan artefak raja yang lebih rendah, semua dewa dan raja berikutnya bekerja keras dan melelahkan. Itu adalah harta karun yang tidak bisa dibeli dengan puluhan miliar batu dewa. Satu tembakan Ji Tian Xing adalah satu set lengkap artefak tingkat raja. Ketiganya tahu bahwa artefak tingkat raja manapun, meskipun hanya artefak tingkat raja, sangatlah berharga. Dia tidak hanya memberi selamat kepada mereka karena telah menjadi raja para dewa, tetapi juga memberi mereka beberapa artefak tingkat raja yang berharga. Oleh karena itu, mereka tidak menyangka Ji Tian Xing memikirkan mereka. Dia tidak punya waktu luang sama sekali. Dia hanya punya sedikit waktu untuk menemani kedua istri dan putrinya. Terlebih lagi, dia telah berlarian sepanjang waktu, bertarung tanpa henti sepanjang tahun. Dia sangat sibuk hingga ekstrim. Mereka semua tahu bahwa Ji Tian Xing mempunyai tugas yang misterius dan penting. Ji Tian Xing dapat menebak bahwa jumlah kedua kelompok alien ini jauh lebih banyak dari ini, kebanyakan dari mereka terbunuh dalam pertempuran sebelumnya. Dan ada begitu banyak orang kuat dari berbagai ras yang bisa dan tanda pagar 39 tidak menghasilkan 3 atau 5 bintang. Bisa juga dikatakan kedua belah pihak kalah. Meski terdapat kesenjangan yang besar antara kedua kubu, nyatanya pertarungan masih berlangsung ketat. Namun, jumlah kelompok orang kuat lainnya lebih sedikit, hanya satu raja dari sembilan tingkat dan enam belas dewa tingkat atas dari tujuh dan delapan tingkat. Di antara mereka, ada satu raja dari sembilan alam, empat raja dari delapan alam, sembilan raja atas dari tujuh alam, dan lebih dari dua ribu penguasa raja dewa. Ada dua kelompok orang kuat asing di medan perang. Mereka semua compang kemping, baju besi mereka berlumuran darah, dan mereka terluka parah. Ji Tian Xing berdiri di langit yang tinggi, menyingkirkan pedangnya, tetap tidak terlihat, dan melihat ke bawah ke medan perang di bawah. Bumi berantakan, dahan dan batang patah di mana-mana. Tanahnya juga penuh lubang dan retakan. Namun, dua kelompok orang kuat bertempur di sini, menghancurkan hutan sepanjang seratus ribu mil menjadi reruntuhan. Lautan hutan ini sangat luas, lebih dari satu juta mil, ditutupi pepohonan raksasa yang mengjulang tinggi, aroma kayu hijau sangat kaya. Pedang itu terbang menuju tempat di mana cahaya ilahi berkelap-kelip, dan segera mencapai langit lautan hutan yang luas. Yang mengejutkan Ji Tian Xing, pertarungan memperebutkan bintang belum berakhir. Ini hanyalah akhir, dan medan perang telah dipindahkan. Namun kini, pedang pengeburan itu terbang dengan sekuat tenaga dan hanya membutuhkan waktu dua jam untuk tiba. Jarak 60 juta mil biasanya memakan waktu tiga atau empat jam untuk tiba. Setelah memahami arti Ji Tian Xing, dia segera melaju menuju bintang. Karena ada Tuhan yang lebih unggul dalam perang, tentu bukan perkara kecil. Tidak banyak dewa dan raja di setiap bintang, dan yang lebih langka lagi adalah dewa tingkat atas. Ji Tian Xing mengetahui bahwa wilayah Sirius pernah dikuasai oleh Tuhan Lu sebelumnya, tetapi sekarang dia takut jatuh ke tangan Kaisar Naga Jinyuan. Pergi dan lihatlah. Saat ini, melihat titik besar Wijen, jaraknya mungkin puluhan ribu mil. Tetapi menurut pengalaman Ji Tian Xing, kita secara alami dapat melihat bahwa titik cahaya warna-warni adalah cahaya ilahi dari raja dewa atas selama perang. Jauh, hanya beberapa lampu warna-warni yang berkedip-kedip, tidak ada suara yang keluar. Saya melihat ada beberapa cahaya menyilaukan di bintang-bintang yang penuh vitalitas dan sebagian besar wilayahnya tertutup hutan. www.novelhold.com, pembaruan web novel tercepat. Wajah apa yang harus kamu hadapi dalam menghadapi jiwa Tuhan di surga? Bagaimana Anda bisa berharga bagi jutaan orang di Sirius? Yun Chuan, kamu adalah penjual yang hebat, aku malu bersamamu. Tetapi Anda baik, tidak hanya tidak mengikuti perlawanan dari kursi ini, tetapi juga dimasukkan ke dalam komando Kaisar Naga Asing, dan menjadi tangan kepercayaannya, anjing elang nomor satu. Setelah jatuhnya pemimpin domain di Kerajaan Naga, Kaisar Naga Asing datang untuk merebut fondasi Master Domain. Niat yang sangat jahat. Sebagai wakil pemimpin domain, saya telah bekerja sama dengan Anda untuk membantu Anda menyampaikan kekhawatiran dan pekerjaan Anda. Tahukah Anda seberapa besar Master Domain memercayai dan menghargai Anda? Dia memandang Raja Dewa Alien dengan kepala macan tutul dan baju besi emas serta senjata, dan berkata dengan dingin, Yun Chuan, kamu adalah Marsikal Agung di bawah pemimpin domain, Jenderal Paling Gagah Berani. Dia adalah Dewa Debu yang berjatuhan. Pemimpin kelompok lainnya adalah seorang pria asing kurus berwarna biru tua dengan kepala botak dan sisik biru di wajahnya. Ini adalah pertarungan kelima kami, dan kami berdua masih kalah. Lebih baik berhenti berkelahi di sini. Bahkan jika kita harus bertemu hari ini, aku tetap tidak ingin membunuhmu. Mengenakan baju besi emas gelap dan memegang senjata panjang, dia berseru kepada para pemimpin kelompok orang lain, Tuan Debu yang jatuh, Anda dan saya telah bekerja sama selama lebih dari 8000 tahun. Awalnya, kamu dan aku adalah jubah cinta yang mendalam. Di antara selusin Dewa Kuat di sebelah kiri, Raja Alian pertama adalah manusia berkepala macan tutul dengan sayap berwarna darah. Kedua belah pihak berdiri di atas reruntuhan, saling berhadapan dalam jarak ratusan mil, meminum pil dan menangani luka-luka. Tak lama kemudian, perang berhenti. Kedua belah pihak tidak mampu mempertahankan diri, semangat mereka menurun, dan mereka mundur setelah bertempur. Meski pertarungan berdarah, kekuatan sihirnya tidak lagi mempesona seperti sebelumnya. Setelah seperempat jam, kedua belah pihak kelelahan dan kekuatan mereka kosong. Jitiansing menyaksikan perang dengan tenang, mendengarkan teriakan dan teriakan orang-orang kuat asing itu, dan mendapatkan beberapa informasi darinya. 3967 Kesetiaan kita kepada Tuhan terlihat dari langit dan bumi, serta matahari dan bulan dapat terlihat satu sama lain. Mendengar perkataan Raja Yunchuan, Raja Dewa Debu yang jatuh memasang wajah dingin dan berkata dengan marah, kentut. Yunchuan, kamu fitnah, kamu berdarah. Namun, Dewa Debu tidak memiliki segel sirius. Tidak peduli bagaimana dia menghasutnya, dia hanya dapat membawa pergi beberapa orang dan mendapatkan dukungan dari sejumlah kecil bintang. Meskipun Kaisar Naga Jinyuan adalah ras alien, selama dia memiliki segel sirius, sebagian besar pemilik bintang akan mengenalinya. Ia memiliki hubungan luar biasa dengan seluruh dunia, dan juga merupakan kenang-kenangan yang diakui oleh semua astrolog. Segel sirius adalah harta karun dan kenang-kenangan yang harus dikuasai oleh Master Domain. Sirius relatif besar, di antara ratusan juta bintang, lebih dari seribu bintang dihuni oleh makhluk-makhluk yang membentuk berbagai dunia. Debu berjatuhan, kamu egois sekali, demi kentunganmu sendiri, biarlah banyak saudara yang menguburkanmu, apakah kamu tidak merasa bersalah sama sekali. Oleh karena itu, Anda penuh dengan kebencian, dengan semua orang memberontak, membelot, dan mengajukan tuntutan kepimpinan kursi ini. Tetapi Kaisar Naga Jinyuan ingin menjadi Master Domain dan menggantikan Anda. Anda adalah wakil Master Domain. Anda selalu berpikir bahwa setelah Master Domain jatuh, Anda harus menggantikan Master Domain. Haha tapi sebenarnya, menurutmu siapa yang tidak tahu pikiranmu? Debu yang berjatuhan, Anda menghasut semua orang dan menyebabkan begitu banyak orang mengungsi. Anda mengatakan bahwa kursi ini adalah pengkhianat, dan Anda adalah pejabat setia Tuhan. Hanya orang kuat seperti yang mulia Kaisar Naga yang dapat mengendalikan Sirius dan membawa kedamaian dan ketenangan bagi semua orang. Ini menunjukkan bahwa Master Domain mempercayakan Domain Sirius kepada Kaisar Naga Jinyuan sebelum dia meninggal. Apa maksudnya? Meskipun Master Domain jatuh ke tangan Kerajaan Naga, Kaisar Naga Jinyuan memegang segel Sirius. Tanpa dukungan Kaisar Naga Jinyuan selama ribuan tahun, bagaimana Master Domain bisa menguasai seluruh Domain Sirius? Namun, Raja Yuncuan tidak marah dan dengan tenang menjelaskan, Kaisar Naga Jinyuan adalah pendukung dan sekutu kami yang paling kuat. Beberapa dewa tidak bisa menyembunyikan kemarahan mereka dan mulai memarahi Raja Yuncuan. Yuncuan, cepat atau lambat kau dan Kaisar Naga asing itu akan dihukum. Bahkan jika kamu seorang Marsikal Agung, tetapi kamu menghianati Master Domain, kami malu padamu. Yuncuan, kamu penghianat-penghianat. Setelah dia, lebih dari selusin dewa dan lebih dari dua ribu dewa dan pangeran menunjukkan ekspresi kebencian yang sama terhadap musuh. Yah, karena kamu bertekad untuk mati, aku tidak akan menghentikanmu, sampai jumpa lagi. Sudah waktunya untuk mati, Raja Yuncuan mengerutkan kening dan berkata dengan kasihan, Debu, kamu tidak ada harapan. Pergi, kembali dan beritahu Kaisar Naga Alien bahwa meskipun tubuh dan jiwaku hancur, aku tidak akan pernah menyerah. Hahaha. Dewa debu jatuh tertawa menghina dan berkata, apakah menurutmu kursi ini, seperti kamu, adalah orang tercelai yang mengejar kehormatan dan tidak memiliki iman dan kebenaran. Debu berjatuhan, saya lihat di persahabatan yang lalu, saya sudah mengingatkan Anda, saya harap Anda tidak salah. Paling lama sepuluh tahun kemudian, Yang Mulia Kaisar Naga akan mengambil kepala Anda secara pribadi. Sejujurnya, luka Kaisar Long hampir sembuh. Raja Yuncuan mencibir dan berkata, bahkan jika bagian bawah Kaisar Naga terluka parah dan telah sembuh selama beberapa dekade, bagaimanapun juga dia adalah Dewa Puncak. Siapa lagi selain Anda yang menjadi anjing pelarinya, si Elang ha. Kaisar Naga Alien, yang terluka parah, masih dalam penyembuhan dalam pengasingan. Apa yang bisa dia lakukan untuk mengancam kita? Hahaha. Hahaha. Apakah kamu akhirnya menunjukkan sifat aslimu sekarang? Apakah Anda memberi saya ultimatum? Tetapi jika Anda terus bertarung melawan Yang Mulia Kaisar Naga, hanya ada satu cara untuk mati selama Anda bersedia menyerah, Yang Mulia Kaisar Naga tidak akan bertanggung jawab atas perdamaian dan stabilitas sirius. Pada saat yang sama, ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan Yang Mulia Kaisar Naga kepada Anda. Saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Hari ini adalah terakhir kalinya kami membuju Anda. Diluar dugaan, kamu masih saja keras kepala. Raja Yuncuan tidak bisa tetap tenang. Dia akhirnya terlihat marah dan berkata dengan suara yang dalam, Luoshen, Dalam beberapa dekade terakhir, saya telah bertengkar denganmu lima kali dan membujukmu lima kali. Ada juga banyak orang yang menangis marah, mengutuk Raja Dewa Sungai Awan yang tidak tahu malu, pengkhianat. Perkataan Raja Dewa yang jatuh disetujui oleh prajurit di belakangnya. Kaisar Jinyuan lah yang membunuhnya. Terlebih lagi, Master Domain pergi ke Kerajaan Naga untuk membantu Kaisar Naga Jinyuan. Siapa yang dapat menjamin bahwa Kaisar Naga Jinyuan membunuh pemimpin Domain dan merampas posisinya? Siapakah yang menerima firman atau titah terakhir dari Tuhan? Pernahkah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Anda terus mengatakan bahwa Tuhan memberikan segel Sirius kepada Kaisar Naga Jinyuan sebelum dia meninggal. Raja Dewa Yuncuan bersenandung dingin, tidak lagi berbicara omong kosong, dengan lebih dari selusin Raja Dewa yang kuat, berbalik. www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat. Menempati Sirius mungkin tidak membawa banyak manfaat, namun akan membuang waktu puluhan tahun dan tidak hemat biaya. Terlebih lagi, saya akan berkeliling wilayah bintang utama, mencari petunjuk kejatuhan Master. Setelah memikirkannya sebentar, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, aku tidak memiliki perseteruan darah yang mendalam dengan Kaisar Naga Jinyuan. Kita tidak harus membunuhnya sepenuhnya. Ji Tianxing, tentu saja, memahami maknanya, mendukung Dewa yang jatuh ini, membantunya mengalahkan Kaisar Naga Jinyuan, dan membiarkan dia menjadi penguasa domain serigala saat ini. Jika Anda ingin menempati rana ini, Anda memiliki peluang besar. Situasi di wilayah Sirius tidak stabil, dan Kaisar Naga Jinyuan belum mengambil kendali atas seluruh situasi, dia memperingatkan. Ji Tianxing menganggup dan terkekeh, ini juga benar. Ketika Kaisar Jinyuan datang ke Sirius sendirian, dia dapat dengan cepat menarik sekelompok orang kuat dan meletakkan posisi pemimpin domain. Itu juga sangat bijaksana dan cerdik. Ketika dia melarikan diri ke Sirius, dia sendirian dan tidak ada seorang pun yang bisa suara mengubur langit terdengar di benaknya, semua Dewa di bawah Kaisar Jinyuan telah dibunuh olehmu. Ji Tianxing berbisik pada dirinya sendiri, dengan senyuman lucu di mulutnya. Saya tidak menyangka dia sibuk di pintu tertutup untuk menyembuhkan. Hal seperti ini terjadi di domain Sirius, dan dia tidak dapat menyelesaikannya. Haha saya juga berpikir Kaisar Naga Jinyuan akan segera mengambil alih Sirius dan menjadikannya benteng dan rumah. Ji Tianxing, yang berdiri di langit dan mengamati dengan tenang, juga memahami banyak informasi melalui dialog antara dua Dewa. Pada saat yang sama, perwira dan prajurit yang lukanya lebih sedikit bertanggung jawab membersihkan medan perang, menghitung jumlah korban tewas dan sisa semua prajurit yang terluka parah meminum pil dan melatih keterampilan mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Wang tidak memberikan serangkaian perintah. Ketika sosok mereka menghilang, lebih dari dua ribu orang asing di atas reruntuhan merasa lega dan kewaspadaan mereka berkurang. Kerumunan itu berubah menjadi cahaya ajaib, dan dengan cepat terbang ke langit dan menuju kehampaan. Sua-sua. 3.968. Anda tidak perlu membujuk saya untuk pergi sekarang. Saya mempunyai hati nurani yang bersih, apa buruknya. Tetapi Raja Dewa Debu Musim Gugur telah memutuskan, nadanya tegas, pihak lain adalah orang asing, bisakah kamu punya rencana untuk duduk di kursi ini? Jika pihak lain ingin mendukung kita, dia pasti berkomplot melawan kita. Ya, kami tidak tahu siapa pihak lain itu dan apa niatnya. Kami tidak akan pernah membiarkan Anda menghadapinya sendirian. Wakil Tuhan, kami tidak akan pernah pergi. Itu terlalu berbahaya. Tetapi keempat ria itu menolak, dan mereka semua berusaha menghalangi mereka. Sesaat kemudian, Dewa Debu yang berjatuhan memutuskan untuk membiarkan keempat dewa itu pergi. Kempat dewa dan Raja menawarkan tentara sihir mereka dan waspada di sekeliling. Dewa Debu yang berjatuhan mengerutkan kening dan ragu-ragu. Biarkan keempat raja itu pergi, dan aku akan berbicara denganmu sendirian. Jitian Singh menatapnya dan berkata, Rajaku ada di kepalamu, tetapi kamu tidak dapat melihatnya. Ketika lebih dari dua ribu perwira dan prajurit telah pergi jauh, dia tampak tenang dan berkata dengan bermartabat, Siapa yang mulia? Mengapa Anda menyembunyikan kepala dan ekor Anda dan menolak untuk muncul? Dia tinggal di empat delapan alam dan menunggu dengan tenang. Tetapi balai kota Raja Dewa jatuh lebih dalam, jadi dia memerintahkan para perwira dan orang-orang untuk kembali ke sarang lama mereka untuk memulihkan diri. Jika mereka adalah dewa lain, mereka mungkin akan penuh kewaspadaan, meminta para perwira dan orang-orang untuk mencari-cari siapa yang membawa pesan tersebut. Apalagi suaranya aneh sekali, dia jelas tidak menyangka ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan dan tidak ditemukan olehnya. Di antara kerumunan, Dewa Debu yang berjatuhan, yang sedang memberi perintah, tiba-tiba menjadi kaku, dan matanya memancarkan ekspresi terkejut. Raja Debu yang jatuh, Dewa, diamlah sebentar. Ada yang ingin kukatakan. Jitiansing masih tidak terlihat, tetapi dia mengirimkan pesan perasaan ilahi kepada Dewa Debu yang berjatuhan di tengah kerumunan. Tak lama kemudian, para prajurit di bawah komando Dewa Debu jatuh selesai membersihkan medan perang dan siap meninggalkan reruntuhan. Mengubur langit hanya memberinya ide. Karena dia tidak mau, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Dia tidak terlalu membenci Kaisar Naga Jinyuan dan tidak ingin membuang waktu. Tetapi serius berbeda. Jitiansing berseteru dengan Kaisar Dewa Jiyuyang. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan apa yang ingin dilakukan pihak lain. Itu karena Kaisar Dewa Jiyuyang memerintahkan Raja Dewa Changfeng untuk merebut wilayah Bintang Kalajengking. Haha! Jitiansing mencibir dan berkata dengan nada mencemoh, Rajaku memiliki sumber daya budidaya yang tidak ada habisnya. Mengapa menyanyiakan orang dan uang serta menjarah dunia? Selain itu, Raja adalah Raja Dewa Puncak. Tidak ada yang bisa dilihat kecuali artefak berkualitas tinggi tingkat Raja. Jangan bilang tidak akan melakukannya, ini bernilai sumber daya puluhan miliar, siapa yang tidak merasa bersemangat? Dewa Debu yang berjatuhan mengerutkan kening dan bertanya, maukah Anda, seperti Kaisar Naga Jinyuan, meminta setiap master bintang untuk mencari sumber daya dan menyerahkan persembahan dalam jumlah besar setiap 10 tahun. Anda harus mengabdi pada Raja saat diperlukan, dan saya tidak ikut campur di waktu lain. Jitiansing menatap langsung ke arah Raja Dewa Debu yang jatuh, dan berkata dengan suara yang bermartabat, terlebih lagi, Raja ini berbeda dari pelindung lainnya. Raja Dewa yang jatuh, kamu harus tahu bahwa meskipun kamu adalah penguasa domain boneka yang mematuhi perintah Raja, itu juga merupakan impian para Raja Dewa yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya, dia tidak punya rencana seperti itu, hanya untuk memuji Dewa yang jatuh. Orang ini tidak bodoh, dia bisa melihatnya dengan jelas. Ide ini terlintas di benak Jitiansing. Bahkan jika Anda mengizinkan saya menjadi master domain, saya hanya dapat tunduk pada Anda dan menjadi boneka Anda, bukan? Haha menurutku kamu ambisius. Apakah Anda ingin mengendalikan Sirius dengan kekuatan Anda sendiri? Dewa Debu yang berjatuhan menggelengkan kepalanya dan terus mencibir, kamu punya dendam padanya. Temui saja dia untuk membalas dendam. Apa yang kamu lakukan di sini? Jitiansing, Raja ini berseteru dengan Kaisar Naga Jinyuan. Apakah alasan ini cukup? Dewa Debu yang berjatuhan menunjukkan tatapan waspadanya dan mencibir, kami tidak pernah mengenal satu sama lain tanpa alasan. Mengapa Anda ingin membantu kami? Rajaku dapat membantumu mengalahkan Kaisar Naga Jinyuan dan menjadikanmu penguasa domain-domain Sirius. Nada suara Jitiansing tenang, tapi dia sangat percaya diri dan tegas. Dewa Debu yang berjatuhan mengangkat alisnya dan berkata, datang dan dengarkan. Jitiansing tampak acu tak acu, tidak peduli siapa saya, tapi saya tahu apa yang Anda inginkan. Dewa Debu yang berjatuhan mengerutkan kening pada Jitiansing dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa yang mulia? Dari mana? Mengapa Anda ingin melihat kursi ini? Empat Dewa Alien, 80 ribu mil jauhnya, tidak dapat melihat atau merasakan keberadaannya. Tentu saja, dia menggunakan semacam keilahian, dan hanya Dewa Debu yang dapat melihatnya. Tapi dia tidak peduli, setelah menghilangkan keadaan sembunyi-sembunyi, dia muncul di hadapan Dewa Debu yang berjatuhan. Semua ini, Jitiansing melihatnya dengan jelas. Namun, setelah mereka terbang sejauh 80 ribu mil, mereka berhenti di tepi reruntuhan dan memperhatikan pergerakan Raja Dewa Debu yang jatuh dengan kesadaran ilahi. www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat. Tapi kursi ini tidak akan pernah mencari kulit dengan harimau, apalagi bekerja sama denganmu, kamu mati. Benar, saya ingin melawan Kaisar Naga Jinyuan dan merebut kembali fondasi Master Domain. Debu yang berjatuhan, Raja Dewa, semakin sejahtera, dan raungan pembunuh berkata, angan-angan. Anda membunuh Master Domain, tetapi Anda ingin saya menjadi boneka dan merampok fondasi Master Domain. Betapa kejamnya kamu, saya dapat membantu Anda menangani Kaisar Naga Jinyuan dan mengambil kembali yayasan Tuan Lu. Tidakkah Anda ingin membalaskan dendam Tuan Lu? Tetapi dia sudah mati, dan Kaisar Naga Jinyuan mengambil warisannya. Iya, dia mengikuti Kaisar Naga Jinyuan untuk menghadapi Raja ini. Dia dibunuh olehnya. Ji Tian Xing tertawa dan berkata, Master Domain. Maksudmu Tuan Lu, ekspresinya menjadi dingin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi amarah dan pembunuhan. Hanya dengan dua informasi, Dewa Debu yang berjatuhan membuat prediksi dan penilaian. Kau lah yang melukai Kaisar Naga Jinyuan dan membunuh Master Domain. Pada awalnya, Kaisar Naga Jinyuan membawa Master Domain ke Kerajaan Naga untuk membalaskan dendamu. Saya mengerti, Raja Surgawi, punya dendam terhadap Kaisar Naga Jinyuan. Dewa Debu yang berjatuhan tertegun sejenak, lalu tiba-tiba dia menyadari, pantas saja kalian tampak akrab satu sama lain. Ternyata kamu, seperti Kaisar Naga Jinyuan, semuanya adalah manusia naga dari Kerajaan Naga. Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum, Raja ini berasal dari Kerajaan Naga, dan nama Tau adalah Raja Surgawi. Terlebih lagi, saya bahkan tidak tahu dari mana asal Anda atau identitas apa Anda. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Namun, dia masih ragu dan bertanya, Anda jangan mencoba mengolah sumber daya dan kekuasaan. Mengapa Anda membantu saya? Dewa Debu yang berjatuhan menjadi lebih lega, dan kesediaannya untuk menyerah semakin kuat. Tentu saja tidak, Ji Tian Xing menjawab, ada hal yang lebih penting yang harus saya lakukan. Saya tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal sepele ini. Setelah beberapa saat, Sirius bertanya, apakah kamu akan cemberut? Kelola sendiri urusan domain bintang. Dewa Debu yang berjatuhan ragu-ragu, seolah-olah ada hati. Bahkan jika saya mati dalam pertempuran ini, saya memiliki hati nurani yang bersih dan telah membayar keselamatan Tuhan. Jika perang ini tidak dapat dihindari, meskipun Anda adalah raja tertinggi, saya akan memperjuangkannya. Dewa Debu yang berjatuhan memegang pedang pendek di kedua tangan dan balok di depannya, membuat postur waspada penuh. Haha kamu kenal dirimu sendiri. Ji Tian Xing tertawa, tetapi kamu tidak membunuh raja ini, tetapi saya dapat dengan mudah membunuhmu. Saya bukan lawan Anda, katanya dengan suara pelan roh pembunuh Dewa Debu yang berjatuhan segera menekan kembali, dan momentum dahsyatnya segera turun kembali. Melihat keterlambatan raja Dewa Debu musim gugur, dia mengerutkan kening dan bertanya, mengapa tidak? Tidakkah kamu ingin membunuh raja ini dan membalaskan dendam Tuhan Lu? Ji Tian Xing menatapnya dengan tenang. Dia bahkan tidak mengorbankan pedang langit. Tangannya hilang di belakangnya, dan dia sangat percaya diri. Kalah. Namun, bagaimanapun dia menyimpulkan dan merancang berbagai rencana operasional, hanya ada satu hasil. Dia telah mengumpulkan kekuatan, dan berbagai ide muncul di benaknya untuk menyimpulkan pertarungan berikutnya. Jelas, dia ingin melakukan serangan kekerasan dan membunuh Ji Tian Xing, yang berada di dekatnya, untuk membalas dendam pada Tuhan Lu. Seluruh tubuhnya penuh dengan roh pembunuh. Dia menghadirkan dua bilah pendek berwarna biru tua dan terbang mengelilingi tubuhnya. Pada saat ini, mata Raja Dewa Debu memancarkan amarah, menatap Ji Tian Xing. Karakter raja tidak dapat diatasi. Raja ini ada di sini. Kamu bisa. Tidakkah Anda ingin membalaskan dendam Tuhan Lu? Ji Tian Xing menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata, jika kamu terlihat sama, kamu adalah orang yang berharga dan pria berdarah. Kita adalah saudara, saudara sebagai ganti nyawa kita, dia menyelamatkan hidupku dua kali. Oh, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan mencibir, apa hubungan antara Anda dan Tuhan Lu? Kamu setia sekali padanya. Dewa Debu yang berjatuhan meraung tanpa ragu? Tentu saja, balas dendam lebih penting bagi Master Domain. Saya sama sekali tidak ingin menjadi Master Domain Ji Tian Xing memandang Dewa Debu yang berjatuhan dan terus bertanya. Tuhan, Lu sudah mati. Apakah lebih penting bagi Anda untuk menjadi penguasa wilayah atau membalaskan dendamnya? Tetapi ini pertama kalinya saya bertemu dengan Dewa Debu yang berjatuhan. Ji Tian Xing telah berhubungan dengan begitu banyak Dewa dan Raja di Langit Berbintang, semuanya tidak bermoral untuk mencapai tujuan mereka. Tidak ada warisan budaya, keyakinan, dan standar moral yang terpadu di sini, yang ada hanya menipu dan memakan yang lemah. Langit berbintang sangat luas sehingga terdapat ratusan juta makhluk asing. Melihat Dewa Debu berjatuhan yang dipenuhi amarah dan mesin pembunuh, Ji Tian Xing menunjukkan senyuman. Tidak ada keraguan bahwa Ji Tian Xing menghentikan dan menyelamatkan nyawanya. Tubuh Raja Dewa Debu yang jatuh membeku di tempatnya, lengannya masih memegang pedang pendek, namun dia sama terkejutnya dengan pahatan batu. Namun, terjadi keheningan antara langit dan bumi, dan cahaya pedang emas yang terang berhenti di udara, tidak bergerak. Jantungnya dan jantungnya berhenti berdetak. Dia bahkan mengira dia sudah mati. Saat berikutnya, cahaya pedang emas menghampirinya, hanya tiga kaki dari dahinya. Melihat cahaya pedang emas, Dewa Debu yang berjatuhan terus membesar di depan matanya. Dia merasakan datangnya nafas kematian, dan gagasan itu terlintas di benaknya. Aku bahkan tidak bisa mengambil pedang darinya. Apakah dia akan mati? Raja Puncak begitu kuat, tetapi mereka terlalu jauh untuk diselamatkan. 80 ribu mil jauhnya, empat Dewa Tertinggi melihat Raja Debu yang jatuh diserang dan dibunuh oleh cahaya pedang. Mereka kaget dan bergegas membantu. Melihat, Dewa Debu yang berjatuhan akan mati dalam cahaya pedang. Saat ini, seperti yang dia katakan tadi, dia bertekad untuk mati dan bertarung dengan Jitian Singh. Dia mengeluarkan kekuatan paling dahsyat, mengayunkan sepasang pedang pendek, dan menebas cahaya pedang sepuluh sang. Dewa Debu yang berjatuhan mengirimkan kesedihan dan kemarahan, meraung dengan marah, dan melepaskan diri dari perbudakan secara sembarangan untuk melawan tekanan Jitian Singh. Ah, ah, ah! Setelah dia ditusuk oleh cahaya pedang, dia akan jatuh di tempat, dan bahkan keilahiannya akan hancur menjadi sampah. Saat berikutnya, Jitian Singh mengulurkan tangan kanannya, dan cahaya pedang sepuluh sang menusup dahi Dewa Debu yang berjatuhan. Makna pedang tongtian mampu menembus segalanya dan membuat Dewa Debu jatuh dengan jelas merasakan datangnya kematian. Lampu pedang itu panjangnya sepuluh sang. Ini sangat tajam dan mendominasi. Jitian Singh perlahan mengangkat lapak tangan kanannya dan membuat jari pedang. Ujung jari mengembunkan cahaya pedang emas terang. Tetapi betapapun takutnya dia, dia tidak akan mundur selangkah pun. Matanya masih tegas. Meskipun Jitian Singh belum melakukannya, Raja Dewa Debu yang jatuh telah kewalahan, seolah-olah berada di lautan mayat dan darah, ditenggelamkan oleh roh pembunuh dan ketakutan yang tak terbatas. Tiba-tiba, tubuh Raja Dewa Debu yang jatuh bergetar, dan ketakutan yang kuat muncul di dalam hatinya. Tekanan tak kasat mata, seperti gelombang badai, menyapu debu yang berjatuhan menuju dewa. www.novelhold.com, pembaruan web novel tercepat. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ekspresi, saya belum pernah mendengarnya, dan orang ini seharusnya tidak muncul di Sirius. Dewa Debu yang berjatuhan ragu-ragu sejenak, tapi memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Tetapi Jitian Singh menyelamatkannya begitu saja. Awalnya, Raja Dewa Debu yang jatuh dan Jitian Singh adalah musuh, jadi pertanyaan ini tidak mungkin dijawab. Dalam seribu tahun terakhir, pernahkah Anda mendengar tentang Kaisar Feng Tianlong? Pernahkah Anda mendengar sesuatu tentang hal itu? Keduanya terdiam beberapa saat. Jitian Singh bertanya, Anda dulunya adalah wakil master wilayah Sirius, dan Anda tahu lebih banyak tentang seluruh alam semesta. Pedang ini, akan membuatnya mengingatnya seumur hidup. Apalagi pedang yang barusan membuatnya menghadapi kematian untuk pertama kali dalam hidupnya. Kekuatan seperti itu, seperti semut yang memandangi gunung, sehingga dia bahkan tidak bisa menolak gagasan itu. Pihak lain terlalu kuat dan percaya diri, momentum dan pedang tidak ada bandingannya, sungguh membuat orang putus asa. Wajah Raja Dewa Debu menjadi malu, dan rasa frustrasi yang kuat muncul di hatinya. Haha ingin mengalahkan Ben Wang. Maka Anda pasti putus asa. Nada bicara Jitian Singh sangat percaya diri. Jika kamu takut aku akan mengalahkanmu di masa depan, sebaiknya kamu bunuh aku sekarang dan musnahkan akarnya. Suatu hari nanti, aku juga akan menjadi Raja Dewa Puncak, dan kemudian membalas dendam padamu. Dewa Debu yang berjatuhan menatapnya dan meraum dengan tegas, bahkan jika kamu mengampuniku, aku tidak akan memaafkanmu karena telah membunuh Tuhan. Tetapi hanya sekali, oleh karena itu, aku akan mengampuni nyawamu. Sulit melihat pria dengan temperamen sejati seperti Anda. Saat ini, ada terlalu banyak orang yang nakal, berbahaya, dan tercela di dunia ini. Jitian Singh berkata dengan tatapan acu-ta'acu, banyak orang kuat Sinto mengatakan bahwa semakin kuat Dewa tersebut, semakin dia akan menghancurkan perasaannya dan menjadi egois. Dia mengerutkan kening, menatap Jitian Singh dan bertanya, kamu kenapa kamu tidak membunuhku? Saat ini, dia menyadari bahwa dia basah oleh keringat dingin. Dewa Debu yang berjatuhan kembali sadar, memulihkan detak jantung dan napasnya, dan terengah-engah. Jitian Singh menjawab dengan keilahian, kamu adalah jiwa pedang. Terkadang kamu tidak memahami perasaan dan pemikiran orang. Tidak peduli seberapa percaya diri Anda, Anda tidak boleh meninggalkan masalah. Suara surga yang terkubur terdengar di benaknya dan bertanya, kamu dapat membunuhnya dengan jelas. Mengapa Anda menunjukkan belas kasihan? Jitian Singh kembali ke dunia pedang, memasuki ruang waktu yang terdistorsi, dan terus mempraktikan formula membunuh para Dewa. Pedang penguburan terus terbang menembus kehampaan, menuju kedalaman Sirius. Dan apa yang terjadi hari ini harus dirahasiakan. Keempat Dewa tutup mulut dan pergi bersama Raja Dewa Debu. Melihat keempat Raja Dewa masih berdiskusi dengan hangat, Raja Dewa Debu yang berjatuhan merasa frustrasi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kami tidak diperbolehkan membicarakan masalah ini lagi. Ayo pergi. Meskipun ini masalah kecil, detail sepele, ini juga membuktikan dari samping betapa kuatnya Jitian Singh. Melihat reaksi keempat Dewa, Raja Dewa yang jatuh juga sedikit bingung, dan hatinya menjadi semakin terkejut. Kami tidak dapat melihatnya sama sekali, dan kami tidak menemukan nafas orang lain. Dia selalu di depanmu. Cahaya pedang emas adalah miliknya, Raja Naga berbaju putih. Mengapa kami tidak melihatnya? Keempat Raja Tuhan mendengarkan, tetapi mereka terkejut, dan mata mereka membelalak karena curiga. Dewa Debu yang berjatuhan menjelaskan jalannya masalah ini dalam dua kalimat sederhana. Mereka dengan cemas mengepung Raja Dewa Debu, menanyakan apa yang terjadi dan apakah dia terluka. Setelah beberapa saat, keempat Dewa tertinggi datang. Di hadapan pria sekuat itu, dia benar-benar tidak percaya diri untuk mengungguli satu sama lain. Dia harus mengakui bahwa Jitian Sing terlalu kuat dan misterius. Dewa Debu yang berjatuhan berdiri di langit, menatap tempat Jitian Sing menghilang. Dia tampak rumit dan pendiam. Dalam sekejap mata, dia melintasi penghalang luar angkasa, meninggalkan bintang, dan kembali ke luar angkasa. Setelah meninggalkan kalimat ini, sosok Jitian Sing menjadi kabur dan segera menghilang. Jangan mati di bawah kaisar Naga Jinyuan. Anda akan terlalu pendiam. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda harus hidup dengan baik dan meningkatkan kekuatan Anda. Tetapi sebelum dia pergi, dia meninggalkan pesan untuk dewa yang jatuh. Jitian Sing memutuskan untuk pergi. Puluhan ribu mil jauhnya, empat dewa tertinggi bergegas datang. Tetapi dia percaya bahwa debu musim gugur yang dikatakan Raja Dewa adalah kebenaran, dan dia tidak boleh menipunya. Tetapi Jitian Sing berada di titik kritis ketika dia menyadari rahasia membunuh para dewa, jadi dia tidak mengganggunya. Ketika Jitian Sing telah meningkatkan Sutian Senjue tingkat ke-6 dan kekuatannya telah meningkat-meningkat secara signifikan, itu telah mencapai kedalaman bidang bintang. Meskipun dalam perjalanannya, ia menemui banyak bintang limbah, termasuk beberapa di antaranya, yang mengandung banyak urat biji dan logam. Sebulan kemudian, pedang penguburan memasuki kedalaman wilayah Sirius. Setelah mengetahui rencananya dan keuntungannya, dia tidak berkata apa-apa lagi. Tentu saja tidak. Nada bicara Jitian Sing nyaring dan tegas, saya mempunyai perseteruan darah yang mendalam dengan mereka. Aku tidak ingin mati bersama. Bagaimana dengan lima dewa? Apakah mungkin bagimu untuk berbaikan dengan mereka? Tanya hari pemakaman. Boleh dikatakan begitu. Jitian Sing menganggup, tidak ada musuh abadi. Hasilnya tergantung bagaimana situasi berkembang. Jadi, untuk membalas dendam dan melindungi kerajaan naga, kamu bersedia mengesampingkan rasa terima kasih dan kebencian pribadi dan menganggap situasi secara keseluruhan sebagai hal yang paling penting. Tetapi hanya dewa puncak ini yang memiliki peluang kecil untuk menerobos ke alam dewa meskipun demikian, para dewa puncak ini bukanlah lawan para dewa untuk saat ini. Baiklah. Jitian Sing menganggupkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan Long Yan akan khawatir bahwa tidak ada seorang pun di kerajaan naga yang dapat melawan kaisar dewa alam dewa di masa depan. Bagaimana saya tidak mempertimbangkan masalah ini? Hari pemakaman terdiam sejenak, samar-samar memahami sesuatu, dan bertanya, maksudmu lima dewa dan kerajaan naga? Mungkin sudah waktunya dia menggunakannya di masa depan apakah akan membunuh kaisar naga jinyuan atau tidak sebenarnya ada dalam pikiran saya. Saya tidak punya alasan untuk membunuhnya saat ini. Jitian Sing tertawa dan menjelaskan, tidak semuanya bisa diselesaikan dengan membunuh. Karena Anda ingin berurusan dengan kaisar naga jinyuan, kita dapat menemukannya dan membunuhnya secara langsung. Mengapa begitu repot? Katanya alasan utamanya adalah saya membutuhkannya untuk hidup dan terus bertarung melawan kaisar naga jinyuan dan membuat masalah untuknya. Tentu saja, ini adalah alasan sekunder. Lagi pula, saya tidak punya pertikaian darah dengannya. jarang bertemu orang dengan temperamen sejati. Bahkan jika dia sembilan benar dan satu salah, aku akan memberinya cara untuk hidup. Sungguh moralitas, hati nurani, kesetiaan ini konyol bagi mereka. Sejauh yang saya tahu, ada banyak dewa tertinggi yang melakukan hal seperti ini untuk menghancurkan emosinya. Setiap orang adalah semut mal. Mereka memikirkan segala sesuatu dengan penuh minat terlebih dahulu. www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat. Tentu saja, kecuali para penjaga dan komandan yang menjaga pintu masuk alam astral. Namun, setiap orang yang masuk atau keluar dari bola langit harus melalui interogasi dan pemeriksaan yang ketat. Meskipun pada hari kerja, hanya sedikit orang yang masuk atau keluar kiaw. Dua raja dewa tengah memimpin 500 penjaga untuk menjaga pintu masuk alam bintang kiaw. Di lautan awan yang luas, empat anjungan terapung dan beberapa loteng dibangun sebagai pos jaga. Di pintu masuk terdapat pusaran cahaya putih besar yang melayang di atas awan di atas lautan. Setelah terbang selama tiga hari, pedang itu mencapai tengah lautan tak berbatas dan sampai di pintu masuk kiaw. Oleh karena itu, ruang tersebut tidak dapat disebut sebagai surga langit dan bumi, melainkan disebut kiaw singjing. Kekuatan supernatural dari ruang aneh ini sangat kuat, tetapi masih ada beberapa kesenjangan dibandingkan dengan surga dunia dewa dan kerajaan naga. Lokasinya berada di tengah-tengah bintang, di atas lautan tanpa batas, dalam ruang yang berbeda. Tempat di mana kaisar naga jinyuan menutup diri untuk menyembuhkan lukanya adalah istana suci yang dibangun oleh Tuan Lu pada saat itu, dan tempat paling suci dari seluruh bintang. Dengan diameter lebih dari 1 miliar mil, terdapat lebih dari selusin benua dan lautan di bintang-bintang, dan terdapat lebih dari 1 triliun makhluk asing. Ini adalah bintang Skygang, kualitasnya sangat tinggi, volumenya juga sangat besar. Setengah bulan kemudian, pedang pemakaman memasuki bintang kiaw. Untungnya jarak kedua bintang tersebut tidak jauh. Setelah meninggalkan bintang ini, pedang penguburan kembali ke kehampaan dan bergegas menuju bintang kiaw dengan kecepatan penuh. Pada saat itu, setelah mereka bangun, sudah terlambat untuk membalas budi master bintang dan memintanya untuk mengingatkannya pada kaisar naga. Agar beritanya tidak bocor, dia tidak membunuh kedua dewa alien tersebut, melainkan membuat mereka pingsan selama sebulan. Mengenai lokasi tujuh oksidian, dia juga menanyakan dengan jelas. Jitiansing mengetahui bahwa kaisar naga jinyuan ada di bintang kiaw. Kaisar naga jinyuan menguasai sebagian besar wilayah bintang. Pemimpin bintang dari bintang ini telah lama setia kepada kaisar naga jinyuan. Jitiansing memilih benua secara acak, mencari salah satu dewa alien yang kuat, dan menanyakan bintang mana kaisar naga jinyuan berada. Dunia ini tidak besar, namun berukuran sedang. Ada tujuh benua dan lebih dari 800 miliar makhluk asing hidup di dalamnya.